Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kepada bergantung ia dengan ibunya. Barangkalinya ketikuh. Dan berjerit ia. Akulah orang yang dizolimkan daku. Mana dia tu seorang yang kena zalim. Sebab pada hukumnya dia tu kena bunuh. Ketika barangkalinya begitu. Ketika bergantung. Barangkalinya ketika. Ketika bergantung ia. Ia anuk yang dijatuh. Bergantung dengan ibunya. Ketika dia berjerit. Dia kata dia adalah orang yang kena zalim. Pada masa tu dia bergantung. Bergantung dengan ibunya. Dengan kaki ibunya. Dan berkata ia. Ia ke anak yang dijatuh. Eh Tuhanku. Eh Tuhanku. Tanyukan ulehmu akan ini perempuan. Ibu dia lah. Tanyukan ulehmu. Dia minta Allah Ta'ala tanyukan. Tanyu. Tanyu kepada ibu dia. Tanyukan ulehmu akan ini perempuan. Tanyu. Apa tanyaan yang diminta tanyu. Kerana apakah. Kerana apakah. Sebab apakah. Ia bunuhkan daku. Jadi dia minta daripada Allah Ta'ala tanyu. Kepada perempuan yang ibu dia. Tanya kenapa bunuh dia. Maka berperman Allah Ta'ala. Maka berperman Allah Ta'ala. Bagi ibunya. Bagi ibu Anu' yang dijatuh itu. Kerana apakah. Engkau bunuhkan dia. Maka Allah Ta'ala pun tanya. Kepada perempuan yang. Yang jadi ibu itu. Tanyalah. Dengan sebab permintaan Anu' itu. Maka Allah Ta'ala pun tanya. Kepada ibu. Kerana apakah. Engkau bunuhkan dia. Adakah engkau suka kan. Bahasa aku. Tiada aku memberi rizkikan dia. Jadi engkau bunuh dia. Takut tak ada apa nak jamu. Nak bagi makan ke. Padahalnya rizki Allah Ta'ala. Dah menjaminkan. Adakah engkau. Aku sengka. Bahasa aku tiada. Aku berazkikan dia. Kan Anu' Maka bahasanya. Aku haram. Maka bahasanya. Kerana bahasanya. Maka yang ni kerana. Kerana bahasanya. Aku haram. Kan membunuh nafsu. Malaikan dengan sebenar. Maka kerana. Allah Ta'ala katanya. Allah Ta'ala perman katanya. Engkau takut. Tak ada rizki. Nak jamu. Nak bagi makan. Pada anakkah kau bunuh. Padahalnya Allah Ta'ala. Telah mengharamkan. Membunuhkan. Mana-mana nyauh. Malaikan dengan ada hak. Dengan ada sepatut. Dibunuh. Kalau tidak ada hak. Maka haram dibunuh. Maka terus. Allah Ta'ala perman lagi. Hei segala malaikat ku. Hei segala malaikat ku. Allah Ta'ala arah. Kepada malaikat-malaikatnya. Serahkan ini perempuan. Perempuan yang menjatuhkan anak. Yang menggugurkan anak itu. Kepada malik. Malik. Yang menunggu neraka. Malik yang menunggu neraka. Serahlah kepada malaikat malik. Yang menunggu neraka. Ia mempenjarakan dia. Supaya malik itu. Memasukkan perempuan itu. Kedalam penjara. Ia. Ia. Yang dimalik. Penjara akan dia. Kan perempuan. Penjara di mana tempat. Penjara itu. Pada. Jubul Ahzan. Pada Jubul Ahzan. Pada suatu tempat. Namun dia. Jubul Ahzan. Suruh. 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 Suruh ambil perempuan. Allah Ta'ala arah. Kepada malaikat malik. Ambil perempuan itu. Serah kepada malik. Yang menunggu neraka. Supaya malik itu. Memperjarakan perempuan itu. Di dalam suatu tempat. Namanya. Jubul Ahzan. Apa makna Jubul Ahzan. Yang ni perigi. Jub tu mana perigi. Perigi. Jub tu mana perigi. Al-Ahzan tu. Segala duka cita. Mananya. Nama dia begitu. Jub. Mana perigi. Al-Ahzan. Makna dia ni. Duka cita. Duka cita. Segala duka cita. Jadi. Mananya. Orang yang duduk dalam perigi itu. Duduk dalam. Perkadaan duka cita. Maka. Maka menerimukan dia. Oleh. Beberapa malaikat. Yang kasar. Lagi keras. Apabila Allah ta'ala. Perantah. Kepada. Beberapa malaikat. Supaya. Serahkan perempuan itu. Kepada malik. Yang menunggu neraka. Dan. Supaya. Dan malik itu. Masukkan. Jarakan perempuan itu. Di dalam. Jubul Ahzan. Maka. Maka menerimukan dia. Menerimukan itu. Maka. Tunaikan peritahan. Junjung peritahan. Allah. Yang suruh. Kepada malaikat tadi. Maka menerimukan dia. Oleh beberapa malaikat. Malaikat. Yang disuruh. Bawa perempuan. Serah. Kepada malik. Beberapa malaikat. Ramai lah. Yang kasar. Dan keras. Nah. Kasar. Tikah lakunya. Keras. Perangainya. Jadi. Tidak ada sifat. Kesian belas. Sifat lemah lembut. Tidak ada. Nah. Yang kasar. Mananya. Tidak ada. Sifat lemah lembut. Yang keras. Tidak ada. Sifat. Kesian belas. Yang kasar. Mananya. Lawan bagi lemah lembut. Yang. Yang keras. Mananya. Tidak ada. Perasaan. Kesian belas. Lagi pulaknya. Beberapa malaikat. Yang ambil tugasan. Bawa perempuan itu. Tiada deraka. Mereka itu. Akan Allah. Barang yang suruh. Ia. Tiada deraka. Mana apa. Yang Allah ta'ala suruh. Perintah kepada mereka. Mereka tunai ke semuanya. Itu. Tiada deraka. Mereka itu. Beberapa malaikat. Yang kasar. Akan Allah. Barang yang suruhnya. Ini. Pada barang yang disuruhnya. Pada barang yang suruh. Ia. Ia Allah. Akan mereka itu. Akan malaikat. Malaikat. Beberapa malaikat. Dan memperbuat. Mereka itu. Apabila sudah disuruh. Mereka pun. Buatlah. Apa yang disuruh. Dan memperbuat. Mereka itu. Beberapa malaikat. Akan barang yang disuruh. Mereka. Disuruhkan mereka itu. Yang mana Allah ta'ala suruh tadi. Dia pun buat. Maka ambil perempuan itu. Suruh kepada malik. Maka menghantar mereka itu. Akan berlenggu. Dan rantai. Pada tengkoknya. Maka menghantar. Letak. Memakai. Maka menghantar mereka itu. Beberapa malaikat. Akan berlenggu. Berlenggu. Daripada rantai. Dan rantai. Pada tengkoknya. Ini pada lehernya. Pasang rantai. Pasang berlenggu. Kat leher. Bagi perempuan itu. Maka menarik. Tarik. Bukan. Bukan. Bukan tanggung. Bawa pergi itu. Maka menarik. Mereka itu. Mereka itu. Beberapa malaikat. Akan dia. Akan perempuan. Tarik atas mukanya. Tarik atas mukanya. Ia ni. Men. Apa dia? Memberat. Tak. Tak tahu nak baca. Dan menarik. Mereka itu. Beberapa. Beberapa malaikat. Akan dia. Akan perempuan. Atas mukanya. Tarik atas mukanya. Maksudnya. Tarik dengan. Pegang kaki. Pegang kaki. Muka. Tergahal. Di atas tanah. Itu. Tarik. Di atas mukanya. Jadi. Muka di atas tanah. Dia tarik kaki. Pegang kaki. Tarik. Muka itu. Terat. Kena di atas tanah. Ia ni memberat. Ke apa tu? Kepada neraka. Ia ni. Muka tu. akan dia atas muka. Itu yakni nak tafsir mana menarik mereka itu akan dia atas mukanya. Adapun kepada neraka itu dia ta'aluk kepada menarik. Menarik menarik kepada neraka. Kepada neraka itu dia sangkut dengan menarik. Itu itu yang tak boleh nak baca itu satu saja. Satu kelimah itu. Selepas pada yakni sebelum pada kepada neraka itu nak tafsir mana menarik mereka itu akan dia atas mukanya. Tak sebab macam. Ya. Yang ni memberat. Barangkalinya begitu ya. Kepada neraka yang ni menarik kepada neraka. Begitu. Jadi kalau maknanya menarik mereka itu atas mukanya kepada neraka. itu sahaja tafsir makna menarik. Adapun kepada neraka itu sakut dengan ta'aluk pada menarik. Menarik kepada neraka. Menarik atas muka itu dia nak tafsir kata yakni memberat. Begitulah. Jadi tapi rupanya begitu saat inilah. dia tarik kaki pegang kaki tarik. Maka muka itu tergahal di atas tanah. Menarik kepada neraka. Maka apabila sampai ke neraka maka dicampurkan dia oleh malik. Maka dicampurkan dia kankan perempuan tadi oleh malik di dalam jubul ahzan. Campur masuk di dalam tempat namanya jubul ahzan suatu perigi. Dan iaitu jubul ahzan perigi yang amat dalam. Ini nak merupakan nak cerita rupa jubul ahzan. Dan iaitu jubul ahzan perigi mana suatu perigi yang amat dalam. yang amat dalam yang sangat dalam ada padanya ada di dalamnya ada padanya ada di dalamnya dalam perigi tadi tu api. Api yang dinamu. Api yang ada di dalam jubul ahzan api tu ada namu pula. Yang dinamu dinamukan dia akan api narul anyar. Narul anyar. Dinamukan dia narul anyar. Narul anyar. Api bagi segala api kalau nak terjemah. Sebab nar api ada pun al-anyar jamuk bagi dia. Narul narul anyar. Api bagi segala api mananya ibu lah. Ibu bagi segala api api bagi segala api mana ibu asal bagi segala api asal bagi segala api apabila padam jahannam apabila padam ini nak nak cerita munasabuh dengan nama dia katanya api bagi segala api ibu bagi segala api artanya asal bagi segala api dia katanya padam apabila padam jahannam padam api neraka jahannam sekiranya kalau apa kalaulah api neraka jahannam tu terpadam dibukakan demakin itu perigi maka dibukakan perigi itu maka jadi nyala api jahannam daripada panasnya panas perigi ni jadi maknanya dia dia api itu api dalam 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 jubul azan api yang namun narul anyar tu jadi sekiranya kalau neraka jahannam tu terpadam maka nak menyalakan balik neraka jahannam tu buka 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 jubul azan maka api yang ada dalam jubul azan tu menyalakan balik seperti ada setengah dapur gas tu ada dua sumber dua tempat dia yang kecil tu dia buka senamanya apabila kita padam yang besar maka apabila nak buka balik api yang kecil tu masih ada apabila buka maka api kat dapur tu nyala balik ada di dalamnya beberapa banyak harimau besar ada di dalamnya di dalam jubul azan ada di dalamnya di dalam jubul azan tu beberapa banyak harimau besar harimau yang besar ramai banyak ada di dalam tu dan harimau akar harimau akar tu maklum nak besar sikit pada kucing rupa dia tu nak seakan kucing dan harimau akar dan beberapa banyak ular dan kalau dalam jubul azan tu kalau ular pun banyak mematuk menggigit lah mematuk menggigit mesengat akan segala mereka yang diazabkan siapa yang ada di dalam jubul azan maka dipatuk digigit oleh ular dan kalau dan di dalamnya beberapa banyak malekat zabaniah dan di dalamnya di dalam jubul azan tu pula beberapa banyak malekat zabaniah ramai malekat zabaniah ada kat dalam jubul azan pada segala tangan mereka itu malekat zabaniah ada di dalam itu dalam jub tu tujuannya nak menyiasa akan yang masuk ke dalamnya pada segala tangan mereka itu ada pada tangan malekat zabaniah beberapa pisau yang besar daripada api kat tangan malekat zabaniah itu setiap orang setiap orang malekat itu ada beberapa pisau yang besar pisau itu buatan daripada api maknanya api itulah pisau menikam mereka itu malekat zabaniah akan segala orang yang membunuh menikam akan segala orang yang membunuh bunuhkan bunuhkan nyawa orang yang tidak ada maka kekal perempuan itu di dalam perigi lima puluh ribu tahun perempuan itu masuk dalam jub tadi dalam jubul azan perigi itu lima puluh ribu tahun lamanya diazabkan dia diazabkan dia dalam jubul azan itu lima lima puluh ribu tahun hingga menghukum oleh Allah padanya dengan barang yang dikandaki selepas pada genap cukup lima ribu lima puluh ribu tahun maka di situ tengoklah Allah ta'ala nak hukum macam mana pula ke atas dia nak hukum kalau dah habis dosanya maka dihukumkan dengan keluar daripada neraka masuk ke syurga kalau dia orang yang beriman mati dalam iman walaupun ada buat salah dengan kesalahan itu sekiranya kalau ada kesalahan lain lagi maka dia 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 pulanglah kepada hukuman Allah keputusan Allah terhadap perempuan itu maka semua itu sekiranya kalau dia mati dengan tidak taubat tapi kalau dia mati dengan taubat lepahlah yang tersebut tadi itu daripada anak datang pada masyar dan kena dicampur ke dalam jubul azan semua itu sekiranya kalau dia taubat betul-betul Allah terimukan taubatnya maka lepahlah dia daripada sesaan tersebut ini semuanya kata semuanya yang menyebutkan semua daripada mana-mana hadith sekalipun katanya seorang buat salah ini begini maka sekiranya kalau dia mati dengan tidak ada taubat kita tanggung begitu sekiranya kalau dia dah taubat maka kita maklum at mereka yang bertaubat seperti mereka yang tidak ada dosa ini semuanya azab tersebut itu daripada bahasan dulu-dulu pun semuanya kalau kata kena azab itu sekiranya kalau mati dengan tidak taubat daripada kesalahannya habis di situ masalah bunuh orang kemudian di sini pula nak masalah bunuh binatang pula dan sebenar Nabi s.a.w sebesar dosa yang besar dosa yang paling besar dosa besar yang paling besar kita maklum dosa besar banyak perkara beberapa perkara yang dikatakan dosa besar yang dibilang kata dosa besar itu banyak tapi peringkat dia tak sama kesalahan ini lebih berat daripada yang lain yang sebesar dosa besar pada Allah ta'ala itu membunuh tapi kita kena jaga ini kena kena buat jagaan sikit sebab kita maklum daripada awal-awal dulu bahawasanya yang paling besar daripada segala dosa besar itu ialah kufur kufur ada pun membunuh ni nombor dua membunuh nombor dua maka di sini hadis ni dia katanya sebesar-besar dosa yang besar pada Allah di sisi Allah pada Allah kesalahan itu besar di sisi Allah itu membunuh nafsu yang ini kena katanya sebesar-besar yang ini selepas pada kufur jadi mananya kalau kita tak bilang dengan masalah kufur mana bunuh orang inilah yang paling besar tapi kalau nak kira dengan membunuh orang maka bunuh kalau nak kira dengan masalah kufurnya maka kufur nombor satu besarnya dan bunuh orang nombor dua kalau tak kira dengan kufur maka bunuh orang ini nombor satu besarnya membunuhkan nafsu ini membunuhkan nyawa membunuhkan diri orang yang diharamkan Allah membunuhkan dia bunuh orang yang Allah ta'ala mengharamkan bunuh dan tiada sebenar Allah ta'ala mengharamkan bunuh dia lagi pulaknya bunuh itu dengan tidak sepatut dibunuh dan tiada halal mengazabkan nafsu dengan tiada sebenar dengan tidak ada hak tidak ada hak tidak ada kespatutan dia azab tidak ada sebab yang boleh mengazab maka tak boleh nak mengazab dan tiada halal mana haram mengazab menyiksa akan nafsu akan benda yang bernyawa akan benda hidup dengan tiada sebenar maka di sini dikanaki nafsu di sini itu tak mesti manusialah walaupun binatang walaupun semut sekalipun sama dikanaki mengazabkan nafsu bukan sekadar manusia sahaja bahkan melekapi segala binatang binatang dan tiada halal maazab kan nafsu walaupun diri itu kena tak diri binatang sekalipun dengan tiada sebenar kalau kita nak semelah itu benda binatang yang boleh semelah kita semelah dia maka boleh lah sebab ada hajat tapi kalau tak nak makan saja-saja nak semelah suka-sukanya maka itu haram walaupun lembu yang boleh semelah tapi sahaja nak semelah takde nak makan takde kerana nak makan takde apa maka itu pun masuk dalam bagai menyiksakan dia nak semelah ayam nak semelah lembu semelahlah nak semelah kami pun semelahlah tapi sebab nak makan daging dia kalau semelah semata-mata semelah nak suka itu dia haram ha ha tengah dia katanya tiada halal maknanya haram ha maazab menyiksakan nafsu akan yang bernyau akan diri yang bernyau dengan tiada sebenar dengan tidak ada hak sebab itu daripada sini haram kita bakarkan semut ha semut itu haram kita bakar sebab bakar itu bagai maazab menyiksakan dan bahawasanya ini nak ceritanya nak cerita suatu cerita yang menunjuk data berat sesaan yang menyiksakan binatang bahawasanya burung tiap burung tiap burung kecil-kecil burung yang kecil-kecil itu dia panggil burung tiap ke semuanya bahasa Arabnya unsfur bahasa Arabnya ialah unsfur burung tiap yang ada terbang masuk ke rumah itu pun ya lepas itu jadi tapi orang Arab itu dia tak mesti burung jenis itu jenis-jenis burung yang kecil-kecil dia panggil unsfur ke semuanya yang kecil-kecil ada setengah itu besar ibu tangan saja itu panggil burung tiap ke semuanya orang Arab panggil burung apa dia unsfur ke semua apabila bahasanya burung tiap apabila dimain dengan dia oleh manusia hingga mati apabila dimain dengan dia dengan burung tadi oleh manusia hingga mati hingga burung itu mati hingga mati ia 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 burung burung tiap tapi burung tiap ni misalnya binatang lain pun sama dia main dengan dia tu macam dia pegang burung tiap dia buang sayap buang bulu dia main ikut suka dia dia pusing begitu dia pusing begini ada-ada ikat tali ikat kaki suruh berjalan ikat tali ikat leher suruh berjalan macam lembu macam kanak-kanak duk main macam kucing dia takap tikuh apabila dia takap tikuh yang kecil-kecil dia main dulu bila nak makan dia letak depan dia apabila tikuh nak lari dia tapal dia pegang apabila tikuh nak lari dia pegang pula sehingga akhir-akhir tikuh tu letih mati dengan letih sebab dimain oleh kucing tapi kucing tak apalah dia tu bukan mukalaf tapi rupa mainnya begitu lah kalau main serenok pagi-pagi bagi upang bagi makanan dia dengan suara dia main serenok itu kita belah dengan secara baik dimain tu maknanya buat nyanyi kepada dia buat nyanyi ke dia maka dengan sebab main-main maka jadi mati dan tiada disembelahkan dia main saja sehingga mati bukan mati dengan sembelah sebab buktiak tu boleh makan kalau sembelah nak makan tu lainlah dan dan tiada disembelahkan dia dengan ketiadaan hajat ni ni tengok dia katanya tiada disembelah dengan ketiadaan hajat ini menunjuk bahasanya binatang yang halal daging binatang yang halal daging yang kita boleh makan dia tu kalau kita semelah semata-mata kerana hajat nak makan maka tak mengapa maka itu tak haram lah tak masuk dalam bagai ma'azab tak masuk dalam bagai ma'azab tetapi kalau tak semelah main-main dia tu sehingga jadi mati maka itu masuk dalam bagai menyiasa ma'azab dan begitu juga semelah bukan kerana nak makan semelah kerana nak suka-suka mainnya maka itu pun dengan ketiadahan semelah dengan ketiadahan hajat juga maka itu haram ada pun masalah guna binatang buat berhijau maka itu tak masuk dalam bagai azab tapi kita kena jaga hak dia lah kena bagi makan contohnya orang dulu guna lembu guna kerba buat begala guna munyit untuk panjak pokok kelapa banyaklah binatang-binatang yang digunuh buat fija maka itu diharus sebab sebab hikmat Allah Ta'ala menjadikan binatang itu untuk nak jadi kemudahan bagi manusia tetapi dalam keadaan boleh kita gunuhkan dia untuk buat fija tetapi kalau melampaui maka jadi menyiksakan juga kalau melampaui seperti seperti kuda boleh kita nak menunggang di atas belakangnya tetapi kalau sekaligus naik tiga orang itu haram juga sebab menyiksakan kepada dia kalau kurbau lembu dibuat begala begala pagi sampai petang tak bagi rehat tak bagi makan tak bagi minum maka itu pun masuk dalam bagai menyiksakan juga maka itu pun haram juga sebab masuk dalam bagai menyiksakan maka boleh kita nak guna binatang buat bekerja tetapi atas jalan atas secara dengan baik kita guna binatang buat bekerja buat apa-apa guna boleh tapi atas jalan dengan secara baik maknanya tidak memenatkan dia sangat tidak memenatkan dia dan bagi makan bagi minum bagi sepenuh dan kena bagi rehat kepada dia kena tunai hak dia juga walaupun kita guna dia buat video sekalipun lepas itu masalah satu lagi masalah kita takat burung dalam hutan letak kat sarang letak kat sarang maka itu hukumnya harus kita takat burung daripada hutan letak kat sarang sangkut depan rumah masalah maka adalah harus begitu juga setengah setengah orang itu dia takat binatang hutang dia balik belah kat rumah jadi maka itu harus tak masuk dalam bagai menyeksa tapi atas syaratnya kalau kita takat masuk dalam sarang itu maka mesti makanan bagi cukup makan minum bagi cukup itu masuk dalam katanya menafkah masuk dalam bagai nafkah juga sebab setengah daripada bagai nafkahnya wajib nafkah atas binatang bagi orang yang membelah binatang tak kira lah binatang itu halal belah itu nak makan daging ke belah nak suka-suka nak dengar suara ke atau nak serenak dengan tengok comi dia tak kira lah maka wajib nafkah ini satu bagai lagi daripada perkara yang wajib nafkah kita maklum kata wajib nafkah pada isteri pada anak pada ibu bapak yang jatuh dalam fakir miskin dan begitu juga wajib nafkah kepada hamba kalau ada dan wajib juga nafkah kepada binatang pembelahan kita walaupun belah itu nak suka-suka dengan warnanya atau nak suka dengan nak serenak dengan suaranya mana-mana cara sekalipun wajib kena nafkah maka kembali pada cerita kitanya apabila seorang takat burung tiap dia main-main dengan sehingga burung itu mati datang ia ia burung datang ia ia burung tiap pada hari kiamat datang pada hari kiamat dan baginya bagi burung tu dengung dengung seperti guruh suara suara berdengung seperti guruh seperti suara guruh seperti suara guruh yang sangat keras suaranya suara dia tu sangat keras sangat garam suaranya dan berkata berkata burung itu he Tuhanku he Tuhanku tanyakan ini tanyakan ini ini orang orang yang main dia sehingga dia tu mati nah tanyakan ini tanyakan itu minta Allah ta'ala tanyakan orang ini orang yang main mainkan dengan burung tiap sehingga mati tadi tanyakan ini kerana apa ia azabkan daku kerana apa dia menyiksakan daku maazabkan daku sehingga aku mati dengan tiada hajat maazabkan daku dengan tiada hajat dan kerana apa ia bunuhkan daku dan minta tanya juga kerana apakah dia bunuhkan daku itulah burung itu datang tapi kalau bunuh dengan ada hajat boleh seperti setengah-setengah binatang seperti tikus seperti cicak dan segala binatang yang membuat rusak pada tanaman kita pada harta benda itu disunatkan bunuh disunatkan bunuh seperti cicak seperti apa dia tikus ular yang merusakkan barang-barang manusia itu boleh nak bunuh tapi Nabi katanya apabila bunuh oleh kamu maka nak mengelak oleh kamu akan bunuh kalau bunuh bunuh bagi cepat mati jangan jangan menyeksa menyeksa masuk sama dengan menyeksa burung tadi nak bunuh bunuh bagi mata-mata bunuh seperti kita bunuh tikus bunuh semata-mata kerana nak bunuh berkait ingat nak menyesalkan dia ada setengah orang dia nak dia takap tikus gigit kain dia gigit pakaian dia yang maha-maha gosok maka apabila dia takap tikus dia bakar tikus dia cicam dia tikam tikus itu sama dengan burung tadi kalau nak bunuh ingat kata ini Tuhan Allah suruh bunuh disunatkan bunuh bunuh dengan secara bagi dia cepat mati nak bakar tak boleh nak selam dalam air pun tak boleh mana-mana bagi azab bunuh dengan secara ma'azab itu diharamkan bunuh dengan secara bunuh itu bagi dia cepat mati jauh daripada ma'azab kalau tidak haram tak jadi sunat kembali pada ceritanya kerana aku ia bunuhkan aku dia minta Allah ta'ala tanya kepada orang maka berperman Allah subhanahu wa ta'ala akan yang mengambil dengan akan yang mengambil maka Allah ta'ala permant Allah ta'ala tanya kepada orang yang mengambil yang mengambil burung bermain-main tadi yang mengambil yang mengambil burung tiuk bermain-main sehingga mati maka Allah ta'ala pun tanya dia Allah ta'ala bercakap dengan dia apa dia permant Allah dengan hak engkau ini permant Allah permant itu mana bercakap tapi beradabnya panggil permant tak mesti ayat Quran sebab permant Allah tak mesti ayat Quran jadi Allah bercakap itulah mana Allah berperman permant Allah ayat Quran itu mana perkataan Allah sini maknanya berperman Allah mana bercakap oleh Allah begitu dengan hak engkau dan demi kemuliaan aku kemuliaanku dengan hak engkau tu tuju kepada burung engkau dengan hak engkau hak engkau yang ni burung tadi bukan orang tu dan demi kemuliaanku kemuliaan Allah dan kebesaranku kebesaran Allah pergi ulehmu pergi ulehmu tiada mulupai akan daku oleh zalim orang yang zalim jadi Allah ta'ala permant pergi ulehmu pergi ulehmu tuju ke siapa tuju kepada burung bukan tuju kepada orang jadi burung tu dia cakap selepas pada Allah ta'ala terimakan permintaan dia suruh tanya maka Allah ta'ala katanya dengan hak engkau engkau tu burung demi kemuliaanku dan kebesaranku pergi ulehmu maknanya engkau dah habis hijau engkau dah selesai urusan engkau engkau boleh pergilah pergi ulehmu pergi ulehmu ini tuju kepada cakap kepada tuju ini cakapkan tuju kepada burung tiada melupai kandaku oleh zalim orang yang zalim Allah ta'ala katanya engkau dah habis dah selesai urusan engkau engkau dah boleh pergi maksudnya begitulah dah habis urusan engkau engkau dah boleh pergi maka jangan bimbang jangan gusing jangan bimbang sebab Allah ta'ala tidak melupakan tidak lupa sama sekali akan zalim orang yang zalim siapa buat zalim siapa yang buat doso maka Allah ta'ala tak melupai sama sekali maknanya akan ada balasan maksud kata tiada melupai akan daku oleh orang yang zalim maknanya orang yang zalim mesti ada balasan tidak sia-sialah maksudnya jadi maksudnya Allah ta'ala kata bercakap kepada burung itu tadi katanya engkau dah habis urusan engkau dah selesai urusan engkau engkau dah boleh pergi maka engkau jangan bimbang aku akan buat balasan kepada orang yang zalim pada engkau sebab aku tak terlupa sama sekali maksudnya begitu sungguhnya aku mengazabkan tiap-tiap mereka yang mengazab ia akan yang mempunyai ruh katanya sungguhnya aku mengazabkan Allah ta'ala kata sungguhnya aku mesti mengazabkan tiap-tiap mereka yang mengazab ia yang mereka akan yang mempunyai ruh yang mempunyai nyawa jadi siapa siapa-siapa sahaja daripada orang mukallaf siapa-siapa sahaja daripada orang mukallaf sekiranya dia menyeksakan mengazabkan akan benda yang ada ruh ada nyawa maka dengan tiada sebenar maka Allah ta'ala akan mengazab ke semuanya sekiranya kalau dia tidak bertawabat gitu dan jikalau tiada maka aku zalim Allah ta'ala kata jikalau tiada tiada aku maazab jikalau tiada tiada aku maazabkan orang yang maazabkan mempunyai ruh tadi maka aku yang zalim Allah ta'ala katanya kalau dia tidak membalaskan maazabkan orang yang menyeksa binatang maka Allah yang zalim maka maknanya tak dapat tidak Allah ta'ala mesti kena mesti maazabkan maazabkan kepada mereka yang menyeksa tiap-tiap kera yang mempunyai ruh jikalau tiada maka aku yang zalim apabila aku tiada menyempurnakan bagi yang kena zalim tiada menyempurnakan bagi yang zalim tiada menyempurnakan hak bagi tiada menyempurnakan bagi yang tiada menyempurnakan hak bagi yang kena zalim menyempurnakan daripada orang yang orang yang zalim orang yang buat zalim walaupun yang kena zalim itu binatang tak berakal sekalipun Allah ta'ala akan mespenuhkan semua akan balasan kamadian Allah ta'ala Allah kamadian berpanaman Allah subhanahu wa ta'ala aku raja yang amat membalaskan dia dia mengaku ke diri dia katanya akulah sebagai raja yang amat yang sangat membalaskan membalas membalas akan membalas akan amalan amalan manusia tiada aku zalim aku tak zalim sama sekali aku tak zalim kalau zalim itu rupa mana rupa zalim yang salah tidak ma'azab yang buat amal ibadat dia ma'azab itu ma'azalim aku tak zalim sama sekali maknanya yang ada dosa mesti dia azab yang ada pahala mesti dibalah baik lagi pulaknya pahala tidak mengurangkan pahala tidak membanyakan dosa itu mana zalim kalau zalim kalau zalim itu masalah zalim satu laginya dia kalau masalah Allah zalim pada balasan manusia rupa zalimnya satunya dosa sedikit tapi dia kata dosa banyak dosa sedikit saja tapi masuk neraka macam orang yang dosa banyak dosa sedikit tapi kata banyak dosa ada 10 apabila sampai masa Allah ta'ala kau dosa ada 100 itu rupa zalim juga dan juga setengah daripada rupa zalim ialah pahala orang ini ada kebajikan pahalanya ada 1000 sampai masa Allah ta'ala katanya pahala engkau ada 800 saja itu rupa zalim juga dan orang yang buat amal ta'at memasuk ke dalam neraka dan meazabkan apa dia maknanya tidak mespenuhkan janji janji nak balas baik kepada amal yang beramal baik itu itu setengah pada bagai amal yang zalim ialah perkara yang zalim maka Allah tidak muzalim sama sekali hari ini hari kiamat jadi maknanya sebab dia bercakap pada masa hari kiamat sebab itu kata hari ini jadi maknanya tapi tak tentu dengan masa hari kiamat Allah tak zalim bila-bila masa pun Allah tak zalim tak mesti hari kiamat tiada aku zalimkan hari ini dikata hari ini itu sebab cakap pada hari tapi tak jadi kait tak jadi kait jangan faham kata hari kiamat Allah tak zalim pada masa hidup dunia Allah boleh jadi zalim jangan cakap gitu salah maknanya dia cakap hari ini itu nak cerita katanya masa sekarang akan seorang aku tak zalim akan seorang sekalipun demi kemuliaanku dan kebesaranku tiada melupai akan daku oleh zalim orang yang zalim tak lupa sama sekali siapa yang ada buat zalim akan ada balasan siapa ada buat zalim kepada yang lain walaupun yang lain yang kena zalim itu binatang sekalipun maka akan ada balasan sebab Allah tak terlupa sama sekali mustahil dan jikalau sempit dan jikalau sepat sempat dan jikalau ini nak cerita kata rupa zalim rupa zalim rupa buat nyanyanya rupa menyeksanya dan jikalau sempat dengan yang satu mana sekali sempat dengan tapak kakinya sekalipun walaupun sekali yang dia buat dengan kaki dia dia menyempat dengan satu kali dengan kaki dia sekalipun dah dia kata dia dah menzalimkan orang itu pun dah ada balasan atas satu pukul dengan tapak dengan tapak tangan atau tak atau satu pukul dengan tapak tangan atas tangan sekalipun sepak dengan kaki satu kali dah zolim dah masuk kata zolim ada seksu ada balasan atau dia pukul dengan tapak tangan atas tangan sekalipun walaupun begitu sekalipun dah masuk dalam zolim dia dia pukul tangan orang buat begini ni di atas tangan bukan pukul di atas kepala di atas mana dia pukul begitu dia tajalah dia 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 kosak nak menyiasakan orang sekalipun dah jadi zolim maka dah akan dapat balasan daripada Allah habis di situ jadi itulah sesaan dia kemudian Musa ni berdoa untuk kita kesemua dengan katanya Allahumma la tajalna mimman yuzlimu wa yuzlamu wa yuzlamu wa yuz wa yuzlamu eh tak betul Allahumma la tajalna mimman yuzlimu Allahumma la tajalna mimman yuzlimu wa yuzlimu ibadahu betul kan kita Allahumma la tajalna mimman yuzlimu wa yuzlimu ibadahu alihlam tak nak alihlam pada al-ibad tu tak nak wa yuzlimu ibadahu wa yuzlimu ibadahu betul kan kita Allahumma ya Allah latajalna jangan jadi oleh engkau akan kami kesemu mimman yuzlimu daripada setengah daripada orang yang membuat zalim wa yuzlimu ibadahu dan yang muzalim akan hamba hambanya hamba Allah minta jangan jangan jadi orang begitu wahdina dan hendak menunjuk oleh engkau hendak hidayat oleh engkau na akan kami sabillah 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 rasyadi akan jalan pun nunjuk sabillah rasyadi akan jalan hidayat kepada kami semua hidayat kepada kami semua jalan jalan pun nunjuk sabillah bukan sabillah sabillah rasyadi betulkan baris amin maka kita akhir disitu insyaAllah kita sama lagi pada katanya albab butasi'u fi fadlil birri birril walidaini wa allahu alam alhamdulillah ramai alam asma alhamdulillah alhamdulillah amin as-salatu as-salam ala as-sharaf al-an-hi wa-an-hi wa-s-ah-hi as-salam allah maf-tah lain allah maf-tah lain al-futuh al-arif in wa-na wli kalkari ma jala malana khali satan l-walik al-kari allah ma inna nasta Allah ma karak me wa ma m s-salam wa tahtiyad ilay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh dia maaf ya? Dia maaf. Jadi benda-benda yang syawah dia tak mesti kita tunai lah. Jadi mana? Sekur-sekur. Tak-tak. Jadi pasangan tu tak-tak mengapa. Okey-okey bang. Baru faham. Saya ingat salah kalau kita tak letak dengan pasangan. Jadi tak berani nak berlebu. Macam sarang dia tu tak mesti sarang yang elok. Sekarang boleh duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak. Terima kasih bapak. Terima kasih bapak. Terima kasih bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati